Intro Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pertempuran di arah Kupians. Dalam pertempuran tersebut, mereka mengklaim pemukiman Novoselovskoye di Luhans berhasil dibebaskan. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 5 Agustus 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, militer Rusia merebut 11 benteng angkatan bersenjata Ukraina. Sebelumnya, pasukan Rusia meluncurkan serangan artileri pada benteng hingga peralatan tempur Ukraina. Di arah Kupians, pemukiman Novoselovskoye di Republik Rakyat Luhans dibebaskan oleh tindakan yang kompeten dan profesional dari unit-unit kelompok pasukan barat, kata kementerian itu. Selain itu, etasemen penyerangan saat menyerang di garis depan yang lebar meningkatkan posisi di sepanjang garis depan di area pemukiman Olshana dan Perstovneveh di wilayah Karkov. Belakangan, Kementerian Pertahanan mengklarifikasi bahwa selama pembebasan Novoselovskoye, unit Rusia merebut 11 benteng angkatan bersenjata Ukraina dan Kiev kehilangan lebih dari 100 pasukannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!